Apabila bentuk garis hatinya seperti ini adalah dominan disebut petualang cinta Mereka akan terus mencari mangsa baru, baik secara langsung maupun lewat media sosial Hal ini bisa terjadi karena karakter yang dimiliki adalah orangnya selalu suka berbohong Kemudian orangnya juga sombong, materialistis, mudah janji, dan tidak bertanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapapun orangnya yang belum menikah pastinya menginginkan bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan impiannya Yaitu pasangan yang benar-benar setia, tulus, bertanggung jawab, dan membuat nyaman dalam hubungan Akan tetapi seringkali apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan Untuk itu sebelum memutuskan melangkah kejenjang pernikahan Sebaiknya kenali terlebih dahulu karakternya, kepribadiannya, watak, maupun sifatnya Dan sejauh mana ia memiliki kesetiaan, ketulusan, hingga bentuk tanggung jawabnya Dengan cara membaca garis tangannya, maka dengan sangat mudah kita akan bisa mengetahui semuanya Dan Anda pun tidak akan salah dalam menentukan pilihan yang paling tepat menjadi pendamping hidupmu Ikuti penjelasan video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap Ada di deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan Anda bisa membagikan video ini Berikut ini adalah bentuk garis tangan orang yang tidak bisa setia, suka selingkuh, menjadi petualang cinta, dan tidak memiliki komitmen dengan pasangannya Untuk yang pertama adalah Dalam ilmu palmestri, jika bentuk garis pernikahannya lebih dari dua Kemudian bercabang, dan garis yang panjang di bawah berbelok menyentuh garis hati Adalah petunjuk sekaligus gambaran orang yang tidak bisa setia pada satu pasangan Kemudian adanya perubahan pada sikap, perilaku, kebiasaan, maupun sifatnya Kecenderungan orang yang memiliki bentuk garis pernikahan seperti ini Selalu mempermainkan pasangan maupun perasaan orang lain Sisi lainnya adalah Tidak memiliki komitmen, sering berbohong, suka bereksperimen, dan jadi petualang cinta Sehingga rata-rata mereka akan gagal dalam pernikahannya ataupun bercerai Kemudian berikutnya adalah Bentuk garis kepalanya bergelombang, terputus-putus, dan bercabang ke bawah atau ke arah garis kehidupan Apabila orang memiliki bentuk garis kepala seperti ini adalah Menunjukkan orang yang tidak bisa dipegang ucapannya Kemudian sering berbohong, orangnya labil, tidak konsisten, dan sering menganggap rendah pada orang lain Namun dibalik sifatnya yang menonjol, mereka adalah orang yang sangat pintar merangkai kata-kata manis dan pandai berakting Seolah-olah mereka adalah orang yang baik, orang yang jujur, bahkan terkadang bersikap lembut dan romantis Makanya orang lain akan mudah terbius olehnya Biasanya setelah mereka mendapatkan apa yang diinginkan, maka ia akan segera pergi jauh dan menghilang Untuk yang selanjutnya adalah Menyatunya ujung atau cabang garis hati dengan cabang garis kepala Jika adanya kedua garis tangan menyatu pada ujungnya Atau cabang garis hati dengan cabang garis kepala saling mengait Adalah menunjukkan orang yang memiliki keahlian berbicara dan pintar merangkai kata-kata Ia juga sangat pintar mempengaruhi orang lain Sehingga dengan mudah dikuasai dan akhirnya terpikat olehnya Dan kecenderungan orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini Akan selalu memanfaatkan orang lain Tidak bisa setia, egois, dan jadi petualang cinta Dari beberapa penelitian dan riset di banyak negara didapatkan kesimpulan bahwa 72,43% mereka beraksi melalui media sosial Kemudian 16,28% berkenalan langsung Atau misalnya di tempat acara teman atau melalui teman Jadi untuk Anda harus ekstra hati-hati berkenalan dengan orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini Kemudian untuk yang berikutnya adalah Bentuk garis hatinya bergelombang, terputus-putus, banyak cabang ke bawah menyentuh garis kepala Apabila bentuk garis hatinya seperti ini adalah dominan disebut petualang cinta Mereka akan terus mencari mangsa baru Baik secara langsung maupun lewat media sosial Hal ini bisa terjadi karena karakter yang dimiliki adalah Orangnya selalu suka berbohong Kemudian orangnya juga sombong, materialistis, mudah janji, dan tidak bertanggung jawab Selain itu ia juga termasuk tipe orang yang tidak bisa memiliki komitmen pada satu pasangan Dan orangnya mudah jatuh cinta Tetapi tidak akan bisa berlangsung lama karena cepat bosan Mereka akan terus melakukan dengan segala cara dan jalan apapun Untuk mendapatkan yang diinginkan Tetapi begitu keinginannya sudah didapatkan Maka ia pun akan segera pergi dan mencari mangsa yang baru Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya Ambil hal yang positif Tetapi jika ini adalah hal yang tidak baik Maka abaikan Terima kasih sudah menonton video ini Dan ikuti terus video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh